Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menyumpai Anda dalam program Kasuara News edisi Jumat 28 September 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Polisi gagalkan rencana Long March FKAW VGAF dapat informasi CPNS 785 guru dan medis jadi prioritas Informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita terutama kami hari ini Dinas Kesehatan akan melakukan sweeping imunisasi dipteri Bersama saya, Gabriel Padua Sosomari Kita segera awali Kasuara News selengkapnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Popo Barat mengatakan Jika hasil pemeriksaan laboratorium nyatakan Boca berusia 5 tahun di Manukwari meninggal karena positif terserang dipteri Maka Dinas Kesehatan Provinsi Popo Barat akan melaksanakan sweeping dan imunisasi dipteri Beberapa waktu lalu seorang bocah perempuan berusia 5 tahun meninggal di rumah sakit umum daerah Manukwari Sebelum meninggal dunia, bocah tersebut didiagnosa menderita penyakit dipteri klinis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Popo Barat Oto Parorongan mengatakan Saat ini pihaknya sedang melakukan uji sampel di Surabaya untuk mengetahui indikasi penyakit tersebut Apabila terbukti pasien meninggal dunia akibat dipteri Maka Dinas Kesehatan Papua Barat akan melaksanakan imunisasi DPT atau dipteri Tetanus dan pertusis terutama di sekitar lingkungan tempat tinggal korban Selain itu Dinas Kesehatan juga akan melakukan sweeping bagi anak-anak yang belum pernah deimunisasi Dinas Kesehatan yang ada di rumah sakit Kemudian juga sementara ini ada pengambilan bahan-bahan lab untuk diperiksa Jadi pemeriksaannya di mana Bapak di sini atau Bapak? Pemeriksaannya bisa di Surabaya, bisa di Jakarta Bisa di tempat laboratorium menjadi rujukan Ya untuk dari provinsi ini, untuk penanganannya bagaimana Bapak biar tidak sedangkan? Nanti kalau hasil pemeriksaan laboratorium ini Menyatakan positif dipteri, maka itu akan dilakukan komunisasi di sekitar wilayah itu Atau yang pernah kontak dengan pasien yang telah meninggal Oto Parolongan juga mengatakan mengingat dipteri merupakan penyakit menular Dan kasus ini baru pertama kali terjadi di Provinsi Papua Barat Maka saat ini telah dibentuk tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten dan Provinsi Papua Barat Tim tersebut akan melakukan penelitian dengan menjaring data korban yang meninggal dunia Sehingga dapat diketahui dari mana asal masuknya penyakit dipteri ke Papua Barat Khususnya di Manukwari Pernah baru kali ini, kayaknya kita juga Ini barang ini dari pendatang dari mana itu Karena baru terjadi sekali ini saja Oleh karena itu penyelidikan epidemiologi sementara dilaksanakan Apakah anak ini pernah ke tempat lain? Nah itu, pernah berpergian dalam bulan ini, dalam minggu ini, sebelum kena itu Nah itu kita sediliki Misalnya dia berpergian kemana Contoh misalnya di Pulau Jawa Di Pulau Jawa, di mana tempatnya Termasuk juga rumahnya kita datangin Misalnya di daerah tujuannya itu Tempat dia berkunjung Seperti diketahui, dipteri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Korinebacterium Jika tidak diobati dengan tepat, dipteri dapat menyebabkan komplikasi berbahaya Bahkan berujung kematian Gejala dipteri berupa sakit tenggorokan, batuk yang keras, menggigil, demam dan terbentuknya lapisan diamandel serta tenggorokan Dalam kasus yang parah, dipteri bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti jantung dan sistem saraf Beberapa faktor yang meningkatkan risiko seorang bisa terkena dipteri Yaitu lokasi tempat tinggal dan lingkungan yang tidak higienis Sistem imun lemah Serta tidak mendapat vaksinasi Cimita Bisu mengembarkan